Intro Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya Bernhard Faras Berita nasional dan internasional Berita pertama, tim WHO tiba di China untuk bantu hadapi virus corona Tim utusan World Health Organization atau yang biasa disebut WHO Dilaporkan sudah tiba di China pada hari Senin, 10 Januari 2020 Mereka dikirim untuk membantu pemerintah setempat menghadapi wabah virus corona WHO menyatakan tim permulaan itu dipimpin oleh Dr. Bruce Aylward Ia dilaporkan pernah memimpin tim WHO untuk menangani wisi wabah Ebola di Afrika Dia juga pernah memimpin misi untuk imunisasi dan pemberantasan polio Berita kedua, pemerintah putuskan tak akan pulangkan WNI mantan simpatisan ISIS Pemerintah memutuskan tak akan memulangkan ratusan warga negara Indonesia Atau yang biasa disebut WNI mantan simpatisan ISIS ke Indonesia Hal ini diputuskan dalam rapat kabinet yang digelar tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Pada hari Selasa, 11 Januari 2020 Diketahui terdapat 689 WNI mantan simpatisan ISIS di sejumlah wilayah di Suriah dan Kurki Mereka dibatalkan pulang oleh pemerintah atas dasar keamanan nasional Berita ketiga, puluhan ribu buruh akan demo di gedung DPR protes Omnibus Law Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi untuk menagih kejelasan rancangan undang-undang Atau yang biasa disebut RUU Cipta Lapangan Kerja Yang merupakan salah satu bentuk dari Omnibus Law Aksi tersebut akan dilaksanakan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Senayan, Jakarta Pada hari Rabu 12 Februari 2020 Salah satu tuntunan mereka dalam aksi itu yakni pihak buruh meminta untuk dilibatkan dalam rancangan RUU Cipta Lapangan Kerja Berita keempat, Kongres Partai PAN kelima diwarnai aksi lempar kursi Kongres kelima Partai Amanat Nasional atau yang biasa disebut Partai PAN Diwarnai kericuhan pada gelarannya di hari kedua Selasa 11 Februari 2020 Saat terjadi kericuhan, aparat keamanan membuka pintu ruangan Karena kondisi di dalam ruangan tidak kondusif Sejumlah peserta Kongres terlihat saling mendorong dan melempar kursi di dalam ruangan rapat tersebut Sebelumnya, agenda Kongres kelima Partai PAN pada hari itu adalah menetapkan tata tertib pelaksanaan Kongres dalam rapat preno pertama Berita kelima, 27 warga asing di Cina dilaporkan tertular virus corona Sebanyak 27 warga negara asing dilaporkan tertular virus corona di Cina Hal tersebut disampaikan langsung oleh pemerintah Cina Dua di antara mereka telah meninggal dunia, yakni satu warga Jepang dan satu warga negara Amerika Serikat Kedutaan Besar Republik Indonesia atau yang biasa disebut KBRI di Beijing Menyatakan bahwa warga negara Indonesia di Cina belum ada yang tertular virus corona KBRI menyebut bahwa mereka terus memantau keadaan WNI yang berada di Cina Berita ke enam, kota Baghdad kembali diselimuti salju Kota Baghdad, Irak dilaporkan mengalami fenomena turun salju pada hari Selasa 11 Januari 2020 Salju dilaporkan melimuti sebagian besar jalan dan atap rumah di Baghdad Peristiwa ini pertama kali terjadi sejak 100 tahun yang lalu Selain Baghdad, kota Karbala, Irak juga dilaporkan mengalami turun salju Baghdad sendiri termasuk kota yang terbiasa dengan suhu panas Suhu paling tinggi di kota tersebut pernah dicatat di angka 51 derajat Celcius Meski demikian, wilayah utara Irak seperti Mosul sudah biasa mengalami hujan salju Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, pemerintah bisa menambah objek cukai tanpa izin DPR Pemerintah mengatakan tidak perlu lagi mendapatkan izin dari Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa disebut DPR untuk menambah atau mengurangi objek cukai Hal tersebut bisa terwujud bila rancangan undang-undang Omnibus Law perpajakan disetujui oleh DPR Direktur Jenderal Beacukai Heru Pambudi Menjelaskan rancangan Omnibus Law dari pemerintah berisi ketentuan penambahan atau pengurangan objek sesuai dengan peraturan pemerintah atau yang biasa disebut PP Dalam artian, pemerintah bisa menambah objek pajak hanya dengan mengeluarkan PP tanpa perlu izin DPR Berita kedua, Kementerian Keuangan akan beri sanksi kepada Pemda yang pungut pajak tinggi Kementerian Keuangan akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang menarik pajak terlalu tinggi Hal tersebut dinilai akan menghambat investasi Rencana sanksi ini adalah salah satu bentuk percepatan investasi melalui Omnibus Law Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bakhti menjelaskan sanksi yang diberikan yakni pemerintah pusat akan mengurangi transfer dana ke pemerintah daerah Berita ketiga, Wilayah Jakarta dan Jawa Tengah mengalami padam listrik Wilayah Jakarta dilaporkan mengalami pemadaman listrik pada hari Selasa 11 Februari 2020, siang waktu Indonesia Barat Beberapa wilayah di Jawa Tengah juga mengalami pemadaman listrik pada hari yang sama seperti Semarang, Klaten, Kudus, Magelang, Tegal, Yogyakarta, Cilacap, dan Purwokerto PLN menyebut bahwa pemadaman listrik di Jakarta disebabkan oleh meledaknya gardu induk milik PLN di Cawang Sementara di wilayah Jawa Tengah, pemadaman listrik diakibatkan oleh gangguan di sistem Sutet 500KV antara pedan dan kesugihan Untuk teks dan sumber berita selengkapnya dapat Anda lihat di website www.bernhardfaras.com Berita Teknologi Berita pertama, pengguna Windows 7 dilaporkan tak bisa matikan komputer Microsoft pada Januari 2020 mengakhiri dukungan kepada Windows 7 Kebijakan ini menandakan Microsoft tak akan lagi memperbarui sistem Windows 7 Sehubungan dengan itu, beberapa pengguna melaporkan mendapatkan pesan pop-up yang bertuliskan Anda tidak memiliki izin untuk mematikan komputer Setiap kali pengguna ingin mematikan atau menyalakan ulang atau restart komputer Hingga saat ini, penyebab gangguan itu belum diketahui Banyak pengguna yang masih menggunakan sistem operasi Windows 7 Mengunggah masalah tersebut di platform Reddit dan halaman dukungan Microsoft Berita kedua, 7 perusahaan batal ikut Mobile World Congress 2020 Sejumlah perusahaan teknologi menyatakan absen dari gelaran pameran teknologi yakni Mobile World Congress atau yang biasa disebut MWC 2020 Penyebab pengunduran diri tersebut karena merebaknya wabah virus corona di beberapa negara di dunia Beberapa perusahaan tersebut yakni LG, Nvidia, Ericsson, TCL, Intel, Amazon, dan Sony Berita ketiga, XL raih laba sebesar 25 triliun rupiah pada tahun 2019 XL Axiata berhasil mengantongi keuntungan sebesar 25 triliun rupiah pada tahun 2019 Berdasarkan laporan XL, pelanggan data internet menyumbang 89% dari total pendapatan mereka Secara besaran, pendapatan XL meningkat sebesar 9% dibandingkan tahun 2018 Pertumbuhan pendapatan XL tersebut diklaim melampaui pendapatan rata-rata industri telekomunikasi di Indonesia Berita keempat, Google akan tindak tegas aplikasi prostitusi online di Play Store Google Indonesia mengatakan akan menindak tegas aplikasi di Google Play Store yang disalahgunakan untuk transaksi prostitusi online Google mengatakan telah mengarahkan mesin pelacak untuk booking order prostitusi online Mereka juga mengandalkan reviewer untuk menyaring aplikasi-aplikasi berkonten negatif Kepala Publik dan Hubungan Pemerintah Google Indonesia, Putri Alam, menyebut bahwa apabila mesin pendeteksi dan reviewer gagal mendeteksi aplikasi berkonten negatif Pengguna bisa dengan mudah melaporkan kekeliruan aplikasi tersebut Untuk teks dan sumber berita selengkapnya dapat Anda lihat di website www.bernhardfaras.com Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report Berita hari ini Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi Dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Saya Bernhard Faras pamit undur diri Semangat selalu dalam menjalani hari ini Terima kasih sudah mendengar